Hakim Ziyech sukses membawa tim Nas Maroko ke babak semifinal Piala Dunia 2022. Dan dia berhak mendapatkan bonus. Hakim Ziyech menyumbangkan semua bonus Piala Dunia 2022 yang ia terima untuk amal. Hakim Ziyech bersama squad Maroko mencatat sejarah menjadi tim pertama dari benua Afrika yang melaju ke babak semifinal Piala Dunia. Dikutip dari Sports Brief, Ziyech bakal mendapatkan bonus Piala Dunia 2022 sebesar 262.000 pound sterling, 4,9 miliar rupiah. Namun, tampaknya Ziyech tidak menggunakan bonus yang ia terima untuk kepentingan pribadi. Semua bonus yang ia terima akan diberikan kepada masyarakat miskin di tanah airnya. Ziyech memang dikenal sebagai salah satu pesepak bola berhati dermawan, ia selalu menyumbangkan pendapatannya dari tim Nas Maroko. Seorang jurnalis, Halid Beidoun, mewartakan jika pemain Chelsea tersebut tidak pernah mengambil uang speser pun ketika membela tim Nas Maroko. Bintang Maroko Hakim Ziyech tidak pernah mengambil satu dolar pun saat bermain untuk negaranya, sejak 2015. Dia menyumbangkan semuanya untuk staff tim dan keluarga miskin di negara asalnya Maroko, tulis akun Twitter Halid Beidoun. Hakim Ziyech merupakan salah satu pemain kunci di tim Nas Maroko di Piala Dunia 2022. Bahkan, ia mampu tampil impresif dengan mencatatkan enam penampilan bersama squad Singa Atlas. Dalam enam penampilannya, ia telah mengoleksi satu gol dan satu asis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!